Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Satu keleganan ya ternyata tidak pakai bahasa Inggris Pada pagi hari ini senang sekali rasanya bisa hadir disini kembali lagi ke kalung saya Setelah sekian apa itu ya Sedikit berbagi mengenai teknologi big data Open source tech of big data technology Jadi nanti mungkin kebanyakan adalah merupakan pengenalan Mengenai teknologi-teknologi open source yang ada di belakang big data Jadi big data sekarang sudah menjadi hype Hype itu istilahnya trend Kata-kata ataupun istilah yang orang itu dibicarakan dimana-mana Tapi kadang-kadang memiliki Kenapa sih terlalu tinggi sebenarnya Nah sebelumnya perkenalanan dulu nama saya Muhammad Rifki Marif Saya alami teknik informasi KAU yang semangat jaga Angkatan 2006 Angkatan 2006 Kemudian saat ini saya menjadi junior Gosei Junior di Steemit General Aman yang di Yogyakarta Dulu saya pernah kajar disini cuma 2 tahun saja Sudah tidak dipakai dan dikendamkan Akhirnya saya tetap di sekolah kampus yang lebih kecil Mungkin tidak sesuai dengan ukuran kursi saya Baik Jadi kita menjawabnya Kau menunjukkan Nah Ini kenapa ya? Soalnya jujur saja saya bukan yusup susit Saya yusup degian sebenarnya Jadi agak sedikit Oh Punta Sedikit Soalnya Mousse Baik, jadi sebenarnya Big Data ini adalah sebuah hype ya Orang-orang dimana-mana bicara mengenai Big Data Tapi sebenarnya Big Data itu sendiri Itu adalah sebuah Extension atau kepanjangan cerita Istilahnya Sequel dari cabang ilmu bulu yang namanya Data driver Jadi data driver itu sudah terlalu sudah ada Sistem-sistem ataupun sesuatu Yang kemudian menggunakan data Sebagai dasar pengambilan keputusan Itu namanya data driver Kita kenal adanya data mining Kemudian decision support system Export system yang berbasis pada data Itu semuanya data driver Nah kemudian muncul, kenapa muncul di data Jumlah data yang sangat besar itu Yang kemudian membuat orang Memunculkan istilah baik Yang lebih marah ketemu Yang lebih apa namanya Mudah dicernak Atau mudah dirasakan oleh masyarakat Ini maksudnya Kalau kita bicara data driver teknologi Data enabled teknologi Data base Bukan data base ya Data base teknologi Mungkin akan sedikit mengingatkan ini Ini sebenarnya apa? Tapi kalau kemudian kita berbicara mengenai Big Data Data yang sangat besar Secara kognitif Orang langsung terlaku ini berkaitan dengan data yang jumlahnya sangat besar Nah itu bisa jadi benar Tapi bisa juga menjadi Bukan tidak benar ya Tapi ada sisi lain Daripada apa namanya data yang berukuran besar Terima kasih Mungkin karena selesai saya, saya buat di debian Sama kasusnya sedikit Ini kawan dari mana sih? Masa-masa sini Baik, sampai menunggu ya Jadi kenapa kemudian istilah Big Data itu muncul? Itu karena adanya pergeseran tribe dari dulu dengan sekarang Kalau dulu, yang punya data itu siapa? Yang punya data itu adalah organisasi-organisasi besar Perusahaan-perusahaan besar Mereka men-generate atau mereka men-create data Jadi misalnya perusahaan publishing, mereka men-create berita Mereka men-create konten Perusahaan internet marketing, mereka juga men-create konten Perusahaan-perusahaan besar, perusahaan telco, banking Mereka punya data transaksi Nah, data-data itu di-buat oleh perusahaan-perusahaan besar D-create oleh perusahaan-perusahaan besar Nah, kemudian yang mengkonsumsi adalah kita Sebagai konsumen data Kita membaca berita tiap hari Kita membaca hasil analisis statistik Itu adalah data-data yang dibuat oleh perusahaan besar Yang dikonsumsi oleh sisa dari penduduk yang ada di dunia Nah, tapi sekarang sudah bergeser Yang create data siapa? Yang create data kita Konsumennya siapa? Yang kita Dan perusahaan-perusahaan besar Data-data yang kita create mungkin secara tidak sadar Kita akan create data tiap hari Kita posting status di Facebook Kita create data Bahkan kita cuma ke-like Klik satu kali lagi Itu kita mau create sebuah data Yang ketika data itu kemudian dianalisis Akan menghasilkan sesuatu informasi yang sangat bermanfaat Jadi orang share apa? Orang tweet apa? Bisa diketahui preferensinya seperti apa? Nah, mungkin itulah kenapa sekarang perusahaan besar besar Seperti Facebook, Google, dan lain sebagainya Itu mau repot-repot Menggunakan data Data nomor HP Data apapun ya Aktivitas kita yang ada di internet Itu karena salah satunya adalah untuk mempelajari Behavior dari manusia Jadi kebiasaan referensi kita itu seperti apa? Dengan data itu Sehingga nanti Tujuannya adalah Data itu nanti bisa dijual Oh, kalau misalnya Facebook atau Google nanti menjual data ke orang yang mau pasang ad Ada Facebook ad Ada Google ad Google ad omsi Google ad, Facebook ad Bisa target konsumen dengan sedemikian akurat Dengan sedemikian spesifik Dari mana dasarnya? Dari data yang mereka capture Gak apa-apa Gak apa-apa Oke Nah, seperti itu ya Jadi Sedikit cerita Kemarin itu Di Facebook Saya baru saja nge-search Jadi saya punya Sebuah website sederhana Kemudian saya Saya baru pakai WordPress Saya search di Google Saya search dengan keyword CRM Ponding for WordPress Saya nge-search itu di Google Nah, kemudian esoknya Tiba-tiba di timeline Facebook saya Itu sudah muncul ad Ini loh Apa namanya Saya kurang Saya lupa Raksinya Tapi intinya bahwa Ad itu Menawarkan pada saya Bahwa ini produk-produk dari WordPress Plugging WordPress Yang bisa digunakan Untuk meningkatkan loyalitas customer Melalui Apa namanya CRM itu Nah, saking demikian Dasyatnya Perkuatan data Nah, jadi Pada semata kali ini Mungkin akan Saya bagi menjadi Empat sub-bagian Presentasinya Mengenai Big Data Formal introduction-nya Kemudian Teknologi stack-nya Teknologi Asli dari Big Data itu Kemudian bagaimana Nanti kita bisa Menimplementasikan Big Data Di tengah Banyaknya Varian teknologi Yang ada Nah, kemudian Nanti kita akan Berbicara mengenai Teknologi di luar Framework utama Yaitu Oke, formal introduction Tadi sudah sekilang Mungkin dilaksin saja Jadi ini tadi Yang saya menceritakan Bahwa dunia sekarang Sudah berubah Dulu Yang meng-create data Yang punya data itu Adalah organisasi Organisasi besar Yang jumlahnya sedikit Nah, yang konsumennya Data itu adalah kita Kita itu sebagai target Atau konsumen Dari adanya Teknologi Karena sekarang Sudah mulai berubah Jadi dari Company Atau organisasi besar Yang meng-create data Kemudian Berubah menjadi Masyarakat lah Yang meng-create data Dan masyarakat Dan organisasi besar lah Yang nanti akan Mekonsumsi data tersebut Nah, jadi mungkin Teman-teman mungkin Sudah banyak yang Bagi ekspert Mungkin di bidang Bidang data ini Dan sudah sering mengikuti Workshop-workshop Atau seminar Mengenai Bidang data Ini slide yang mainstream Jadi, apa sih yang terjadi Dalam 60 detik Dalam 60 detik Misalnya terjadi Sekitar kurang lebih Ada 6.945 query 960.694.445.000 query Dalam 1 detik Misalnya Ada sekitar 1.500 blog post Ada sekian juta Status di posting Di Facebook Nah, itu data-data Itu menunggu untuk Diolah Jadi, dengan Kecepatan Perkembangan data Pertumbuhan data Jumlah data yang sedemikian besar Membuat data itu Memiliki elemen yang Bervariasi lagi Nah, ini 4 definisi Atau 4 elemen Dari Big data Jadi, big data itu Bisa dikategorikan Ke dalam 4 ini Ada yang namanya Volume Kemudian Velocity Variety Dan Teracity Mungkin ini juga sudah Sangat familiar sekali Big data bisa dilihat Dari sisi volume Jumlahnya yang sangat besar Berapa mega Ukurannya bukan lagi mega Berapa giga Mungkin juga bukan lagi giga Tapi ukurannya adalah Sudah terabyte Terabyte Data sedemikian besar Itu tentunya Tidak akan bisa diolah Dengan menggunakan MySQL Ataupun Database Relational Standard Mungkin disini ada Teman-teman yang pernah Melakukan query Misalnya punya data Database Di database-nya ada Sekitar 1 juta baris Kalau misalnya Kita query Misalnya kita bikin query Segera dengan Dengan menggunakan Join di MySQL Mungkin akan membutuhkan Waktu lebih dari 30 menit Kalau misalnya Apa namanya Meskipun misalnya SQL-nya sudah Dioptimasi Nah, itu Dari sisi Besarnya data Kemudian dari Sisi velocity Velocity itu Seberapa cepat Data itu bertambah Tadi sudah kita lihat Dalam 60 detik Berapa ratus ribu Berapa juta Data yang Muncul Data baru yang Kemudian muncul Nah, kemudian ada Variety Variety itu Keragaman dari Bentuk data Atau bentuk yang Struktural Structured Dan lebih banyak lagi Adalah bentuk yang Unstructured Bentuk data struktural Itu sepertinya apa sih Data struktural itu Struktur dari datanya Sudah kelihatan Kayak relational database Kemudian Data Excel Data Excel itu Sebenarnya semi-struktural Kemudian XML itu Data struktural Tapi data struktural itu Jumlahnya sangat sedikit Yang banyak itu adalah Data Non-struktural Atau data unstructured Seperti Text Kemudian video Suara Audio Wow post di Facebook Itu adalah data-data unstructured Nah, sehingga membutuhkan Teknologi pengelolaan Yang berbeda juga Kemudian ada Yang namanya Veracity Veracity itu Istilahnya adalah Provenance Dari sebuah data Data ini benar gak sih Nah, karena datanya Jumlahnya banyak Kita gak bisa memastikan Apakah data ini benar Apakah data ini ambigu Atau tidak Nah, jadi Dengan Adanya empat elemen Yang baru ini Maka kita butuh Sebuah teknologi Yang bisa Mastering Empat elemen Kayak Al-Hantar Yang bisa Deal with Ini nama saya Latihan itu Paling bahasa Inggris Jadi Peransilnya Bahasa Inggris Saya bingung So Deal with The fourth element Jadi keempat elemen Itu harus bisa Ditangani oleh Teknologi Nah, apa itu Teknologi Yang kita maksud Yang dimaksud Adalah teknologi Data Nah, ini Teknologi Data yang ada Sekarang Lenskipnya Seperti ini Orang-orang Menyebut ini Adalah Tsunami Data Teknologi Karena Artinya memang Sangat banyak sekali Yang buat kita bingung Mungkin ini Lebih membingungkan Daripada kita memilih Framework Untuk front-end Geflop Ada front-end Geflop Di sini Yang biasa Pake javascript Ada berapa puluh Framework javascript Yang terpasangan Di game Misalnya Mau Baru masuk ke dunia Front-end Geflop Bingung Saya mau pake yang mana Bukan back-end Kadang-kadang Bingung Ini mau pake yang mana Misalnya PHP Ada C Ada Ravel Ada ini Apa itu Pake yang mana Bingung Nah sehingga Harus ada Guide lainnya Kita harus tau Asal Muasal teknologi Mijikal bakalnya Seperti apa sih Sehingga kita bisa tau Apa yang harus kita pilih Oke Ini adalah teknologi Yang berkembang sekarang Ya Teknologi yang berkembang sekarang Jadi teknologi Teknologi ini Ada yang memang Secara Naturalnya Secara Alaminya Dia dikembangkan Untuk tujuan Lata Ada juga teknologi lawas Yang kemudian Dia ditweet Dia ditweet Untuk Apa namanya Untuk bisa Bekerja di dalam Big data Nah teknologi asli Dari big data itu adalah Hardbook Jadi mungkin teman-teman Sudah pakai familiar Hardbook Jadi Hardbook itu Sebenarnya Dia lebih kepada Framework Framework Yang Masing-masing Yang terdiri dari Beberapa bagian Yang masing-masing Bagiannya nanti akan Memiliki kinerjaan Sendiri sendiri Kerjaan sendiri Ada Ini dua Ini namanya Hardbook Hardbook itu dua ini sebenarnya Paprejus dan HDS Ini kita akan bahas Di slide selanjutnya Kemudian ada teknologi lain Yang ada di dalam Framework Hardbook ini Nah jadi kalau di dalam Misalnya Framework bahasa pemrograman ya Blok-blok ini mungkin komponen Tapi kalau di dalam Framework big data Blok-blok ini adalah Teknologi yang berbeda Teknologi yang berbeda Ata tetapi Teknologi-teknologi ini Didesain untuk bisa Saling berkolaborasi Dengan cara yang Simple Jadi tidak memerlukan Konfigurasi yang jerman Untuk menggabungkan Teknologi-teknologi ini Mereka sudah didesain Untuk saling bisa Berkoordinasi Saling bisa Bekerjasama satu sama lain Ada hadung Kemudian ada Flu Untuk mengambil Data log Data streaming Ada scope Scoop itu nanti Untuk mengambil data Dari database relasional Dan lain sebagainya Nanti saya bahas lagi Di bawah Nah kita mulai dulu Dari teknologi dasarnya Yaitu yang disebut dengan Hadung 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 itu Dibuat oleh Dua orang Engineer dari Klobdela Namanya Doug Couting Dan Mike Caravel Kenapa dinamai hadung Itu Sebabnya Kenapa dinamai hadung Itu Enggak-enggak Muntuk Karena betul sebabnya Jadi Si Doug Couting ini Punya anak Punya anak Anaknya itu Punya mainan Mainannya Betulnya Garja Nah anak Anaknya itu Dia seling Nanggil mainannya itu Dengan sebutan Hadung Hadung Nah jadi Nama hadung itu Yang kemudian dipakai Untuk memberi Nama teknologi Yang dibuat Dia buat ini Seenaknya Enak jadi Engineer Yang bisa create Tool yang Begitu bagus Kemudian kita Namai symbol Having fun Nah jadi Hadung itu adalah Sebuah data processing Framework Data processing Framework Nah data processing Framework itu Sebenarnya Kita sudah Banyak mengenal SQL itu Sebenarnya juga Data processing Framework Dengan database Relational No S No SQL MongoDB Dan lain sebagainya Itu juga Berbagai data processing Framework Nah disini Hadung itu adalah Framework Untuk mengurusnya Data Data seperti apa Data yang jumlahnya Sangat besar Data yang jumlahnya Sangat besar Yang ukurannya Sampai terang Gigabyte Terabyte Gigabyte Yang itu Akan sangat menyulitkan Bukannya tidak bisa ya Tapi sangat menyulitkan Ketika kita Menggunakan teknologi Yang Sudah Ada sebelumnya Seperti database Relational Atau bahkan Teknologi no SQL Itu akan kesulitan Kalau datanya Sangat banyak Nah Bagaimana Memproses data Yang sangat besar itu Dia membuat Mekanisme Secara Perdistribusi Jadi Yang Data yang Sangat besar itu Nanti dipecah Menjadi data-data Yang lebih kecil Dan setiap bagian Data itu Nanti ada Mesin sendiri Yang menolah Data itu Sehingga data yang Sangat besar Dibagi menjadi Bagian-bagian Yang lebih kecil Nah Satu bagian kecil itu Nanti akan Dieksekusi oleh Mesin yang Istilahnya itu Promodity hardware Dari sisi hardware itu Sebenarnya dia Biasa saja Tapi karena banyak Kekuatan Processing Atau komputasinya Menjadi naik Nah Hadung sendiri Nanti berbagi menjadi dua Ada distributed computation Dan distributed storage Nah Kita mulai dari Distribution storage dulu Jadi distributed storage itu Yang tadi Data yang sangat besar Dia dipecah menjadi Bagian-bagian yang lebih kecil Kemudian Dia dikirim ke mesin Yang ukurannya Secara spesifikasi Itu juga Kecil Kalau Teman-teman yang sudah Familiar dengan Teknologi data warehouse Misalnya Ketika kita ingin Menggunakan teknologi data warehouse Yang datanya sangat banyak Kita harus membeli Mesin server yang sangat Pahal Yang kuota komputasinya Tinggi Nah itu Didesign Supaya dia bisa berjalan Di spesifikasi mesin yang kecil Tapi dia bisa Memkoordinasi banyak Mesin untuk Proses satu Nah Menurutnya bagian yang kedua Adalah distributed computation Tentunya karena datanya sudah terdistribusi Maka harus ada Mekanisme komputasi Terdistribusi pula Nah Distributed storage ini Namanya HDFS Atau Haduk Distributed File System Kemudian teknologi Untuk memproses HDFS itu Namanya adalah MapReduce Nah Kenapa yang namanya MapReduce Karena nanti ada beberapa bagian Map Yang produce Oke Kita lanjut Nah Kita bahas HDFS dulu Nah Ini adalah HDFS Jadi HDFS itu adalah Sistem terdistribusi Yang memang didesign Supaya bisa Scalable Berhadap ukuran data Yang sangat besar Jadi HDFS ini Didesign Untuk Bisa dijalankan Pada beberapa mesin Atau beberapa komputer Yang memiliki spesifikasi Yang rendah Jadi kalau orang nyebutnya itu Komputer jangkrik Komputer-komputer kita Komputer jangkrik itu Jadi paling rapnya berapa sih 8GB 16GB Formolnya ya Kemudian Prosesornya juga I7 Nah itu Terbatas sekali Kalau misalnya Untuk memproses Sebuah data yang Sangat besar Nah HDFS ini Didesign Untuk Fault Tolerant Jadi Dia mendesain File system ini Didesain Fault Tolerant Supaya nanti Ketika ada satu node Ini kan banyaknya Notenya ya Jadi satu komputer Itu namanya satu node Ketika ada satu komputer Yang kemudian mati Nah kerja Ataupun data Yang ada di komputer Itu bisa di handle Oleh komputer yang lain Nah Dia mendesain Fault Tolerant Ini dengan model Data replication ini Jadi misalnya Kita punya satu data Data kita Yang misalnya Data A Itu nanti Bisa berada di komputer A E-komputer 1 Komputer 2 Dan komputer 3 Tergantung bagaimana Nanti si HDFS ini Dalam Membagi Bepanjirsa Dari server-server Ataupun dari komputer Yang ada Nah HDFS sendiri Terdiri dari Dua Asletur HDFS Terdiri dari Dua bagian Yaitu Name node Dan data node Ada satu name node Dan ada lebih dari Satu data node Name node Itu fungsinya adalah Untuk mengkoordinasi Server-server yang lain Yaitu server-server Ataupun komputer-komputer Yang berperan sebagai data node Nah data Itu Dia disimpan Di dalam data node Data yang sudah di breakdown Sudah di bagian-bagian yang lebih kecil tadi Dia disimpan dalam data node Nah processingnya Penyimpanan Sehingga logikal Itu semuanya Diurus oleh data node Jadi Karena node itu Dia cuma Sekedar Sebagai koordinator saja Mungkin Karena tidak terlalu jelas ya Kalau bisa teman-teman lihat disini Nanti Mungkin selanjutnya Nanti saya berjati Nah Disini Ini menunjukkan Bahwa Satu data itu Nanti ada node yang mana saja Satu data itu ada node yang mana saja Misalnya saya punya Satu data ABC.XT Makanya ABC.XT itu Nanti disimpan di komputer yang mana Komputer satu Komputer dua Dan komputer tersebut Nah ini jadi H2 distributed file system Tentu fisiknya Seperti apa sih HDFS itu Jadi kalau dilihat secara fisik HDFS itu adalah Flat file Flat file Jadi sebenarnya sama Dengan relational database Kalau teman-teman buka Founder nya MySQL Yang ada di Apa namanya Log datanya itu Teman-teman juga akan menemui Flat file Yang bersih data teman-teman Sama dengan HDFS Dia secara fisik Disimpan di dalam Flat file Cuman memang Sang logik Kemudian dia Mengikuti Kaikan arsitektur yang Yang ada Nah Ini adalah File system Karyatuk Atau HDFS Untuk distributed file system Nah kemudian HDFS itu tadi adalah Komponen distributed storage Karyatuk Nah komponen distributed Komputasinya terus apa Nah tadi sudah Sekilang saya sampaikan bahwa Namanya itu adalah Nah prinsip dari HDFS ini adalah Move computation to data Jadi Komputasi itu yang dibawa ke data Bukan data yang dibawa ke komputasi Maksudnya seperti apa Nah Kalau kita lihat disini Pemprosesan data yang Sudah ada Itu adalah Dia mengintegrasikan data terlebih dahulu Dia mengambil data dari banyak tempat Datanya sudah terkumpul Dalam jumlah yang sangat banyak Baru dia dikirim ke Processing Computation Dikirim ke sebuah server khusus Yang untuk memproses data Oleh karena itu Disini Beban komputasinya menjadi sangat tinggi Ketika jumlah datanya itu Bertambah Maka yang bisa dilakukan adalah Kita melakukan Vertical scaling Kita menambah spesifikasi server Kita menambah atau mengganti Spesifikasi hard disk Nah itu menjadi sangat mahal Ya Jadi pembeli server ya Kemudian spesifikasinya lebih Kapasitasnya lebih Itu sangat mahal Nah berbeda dengan HDFS HDFS itu adalah Komputasinya yang dibawa ke data Karena datanya terbagi Dibagi ke dalam mesin-mesin yang lebih kecil Maka sebelum data itu Diintegrasikan Dia diolah dulu disini Diolah dulu Baru hasil olahannya Itu kemudian diintegrasikan Ini prinsip dari HDFS Jadi komputasinya itu Sifatnya lokal Sehingga apa? Sehingga ketika kita ingin Kita punya data yang lebih besar Kita tidak perlu melakukan penambahan Ataupun upgrade server Kita tidak perlu melakukan Vertical scaling Yang kita lakukan adalah Horizontal scaling Kita menambah jumlah komputer Ya komputer genre-nya Kita tambah Jadi kalau satu genre Satu jarak itu kan Krik-krik Baru jaraknya segini Nah itu kan bisa Mungkin Kaca-kaca yang Pecah semua Dulu-dulu Nah jadi Dengan kekuatan Komputasi yang mungkin kecil Tapi dia bisa Memproses data Dia memproses data Yang jumlahnya kecil juga Jadi komputasinya itu ada Di lokal ini Nah itu yang dilakukan oleh MapReduce Jadi MapReduce nanti akan Membagi komputasi itu ke dalam Komputer-komputer yang lebih Agil Nah jadi itu prinsipnya ya Moving computation to data Nah apa sih MapReduce Yang digunakan untuk Memproses data input Distribusi itu Jadi MapReduce Kalau hard work itu kan Sebuah data processing framework Nah MapReduce ini adalah Program framework Program framework dalam Aslinya bahasanya capa Tapi dia bisa dilakukan Saat ini bisa dilakukan Di berbagai bahasa Dpemani yang support Ada skala Python R Macam-macam sudah support Jadi dia adalah Sebuah program framework Yang kemudian Dibuat di Google Oleh engineer Google Dan engineer Google Bilang ini adalah Simple programming framework Jadi ini kata Programming Google Simple programming framework Itu proses Selah di sekitar data Dalam Cara yang Paralel Dari distribusi Nah kita lihat Simbolnya Flexible Itu apa ya Positif Nah simbolnya Flexible Seperti ini Ini adalah Program framework Positif Kita Kita Dapatkan Tata dulu Ya 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 Terima kasih. Moprejus itu nanti bekerja. Mungkin pemahami gom-gom ini pasti susah. Kalau saya jelaskan, saya jelaskan lama. Kita langsung saja ke contoh. Ini adalah contoh moprejus. Misalnya kita punya ukuran data yang sangat besar. Jadi, ini adalah data yang sangat besar. Tujuan dari komputasi ini adalah untuk mengetahui seberapa sering suatu kata atau suatu berulang itu muncul. Misalnya muncul berapa kali, di muncul berapa kali, di muncul berapa kali, ds. Nah, di sini, untuk melakukan komputasi di data yang sangat besar ini, data ini kemudian dibagi menjadi tiga. Dan ini dimasukkan ke dalam satu mesin pemrosesan sendiri. Nah, kemudian di sini nanti dihitung. Jadi, ini hanya berapa, C-nya berapa, B-nya berapa, ds. Dan dihitung. Nah, setelah dihitung, ini namanya adalah intermediate key value phase. Nah, setelah dihitung, kemudian dia disort. Disorting. Tahapan ini, itu adalah tahapan main. Nah, setelah disorting, kemudian hasil penghitungan sementara tadi dijadikan satu. Nah, prinsipnya seperti itu. Ini adalah contoh Mablejus yang sangat sederhana. Nah, ini mungkin contoh skrip untuk memrosesnya. Jadi, ini dalam bahasa Python. Mungkin nggak akan saya jelaskan. Ya, seperti ini. Ini, hellowernya Mablejus itu seperti ini. Ya, saya jelaskan ya. Hellowernya Mablejus. Nah, apa-apa? Ternyata Mablejus itu sangat kompleks. Untuk melakukan satu kinerja komputasi yang sederhana, kita harus menuliskan skrip pengurangan yang sangat kompleks. Sehingga, HDSM Mablejus ini, dia tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus membuat si gajah ini bisa berjalan lebih cepat. Bisa membuat si gajah ini berjalan lebih cepat. Dengan apa? Dengan kalau bantu tadi. Ada zookeeper, ada ambari. Yang apa? Itu namanya zookeeper. Itu adalah tool untuk melakukan, mengkoordinasi cluster-cluster yang ada. Kemudian ambari itu untuk melakukan monitoring. Itu untuk mana saja yang bersihkan, mana yang sakit, dan sebagainya. Kemudian ada film itu nanti yang dia mengambil data dari lo. Website program lain sebagainya, misalnya seperti itu. Ngambil data dari Twitter misalnya. Streaming Twitter itu pakai. Film. Kemudian ada pick. Pick itu adalah scripting language. Scripting language di atas Maprejuice. Jadi kita bisa memprogram Maprejuice dengan segerhana, itu menggunakan script yang akan ada pick. Berarti compile-nya pick ini nanti yang akan, atau interpreter-nya pick ini nanti yang akan menonton segerhana ke dalam Maprejuice. Kemudian ada Hive. Hive itu seperti SQL-nya. Jadi kita bisa menjalankan query SQL SQL di atas HDFS. Jadi kalau yang familiar dengan SQL, untuk memulai dengan tim lalu data itu, bisa mulai dari Hive. Kemudian ada HBase. HBase itu database. Non-relationalnya punya aduk. Kemudian ada OZ. OZ itu untuk memanage workflow. Jadi workflow-nya tidak ditulis sendiri oleh pemprogram Maprejuice, tapi sudah diautomasi oleh OZ. Ada scope. Scope itu untuk, apa namanya, transformasi data dari SQL ke aduk, kemudian ada mahal. Nah, bagaimana merekomendasikan data? Kita menggunakan yang namanya lambda arsitektur. Jadi kadang-kadang kita pukul, ini teknologi-teknologi ini mau wakitnya gimana sih cara makinnya? Tidak-kadang paduannya. Nah, kita menggunakan yang namanya lambda arsitektur. Di dalam lambda arsitektur itu, kita nanti membagi teknologi itu ke dalam beberapa blok, atau beberapa layer. Ada batch layer, ada surfing layer, dan ada speed layer. Batch layer itu digunakan untuk memproses data yang sifatnya incontactable. Yang sifatnya incontactable, dan dia, apa namanya, sifatnya itu karena batch processing ya. Jadi misalnya ada HDFS masuk, nah itu dia diproses ke batch layer. Nah, kemudian surfing layer itu untuk memproses data secara real-time. Ya, secara real-time. Nah, baik batch layer, ataupun fast layer, atau speed layer, itu nanti dia sama-sama meng-create view. Nah, view ini yang nanti akan di-quare. Nah, ilustrasinya seperti ini. Ini adalah batch, batch processing. Ini adalah real-time processing. Ini adalah data historical. Data buru, yang jumlahnya sangat banyak. Nah, ini biasanya nanti diproses di hadung pada DFS. Nah, kemudian speed layer ini, nanti dia akan diproses di teknologi yang lain. Jadi, kita menggabungkan data yang sekarang ini, secara real-time, dengan data historical, untuk mendapatkan query, hasil query yang lebih akurat. Nah, bagaimana memetakan teknologi-teknologi itu dalam labda selektur? Untuk batch layer, kita bisa menggunakan HDFS, kemudian peak dan scoop, jadi untuk memproses data secara batch. Kemudian di surfing layer, kita bisa menggunakan hive dan each base. Di speed layer, cuma ada bloom. Kemudian untuk query layer, kemanfaatan datanya, kita bisa menggunakan mode. Mode itu adalah framework untuk machine learning. Nah, misalnya bagaimana kita mengimplementasikan itu ke dalam hal yang disipel, misalnya dalam data webhost. Jadi, sudah sekilas saya menjadikan ya. Jadi, misalnya kita mau punya data webhost, kalau misalnya kita punya data yang banyak, kita harus beli server yang spesifikasinya sangat tinggi. Nah, itu sangat tidak efisien. Nah, kita bisa menggunakan teknologi-teknologi hadung ini, untuk menggantikan teknologi data webhost, supaya dia bisa dijalankan perjalanan di computer yang lebih murah. Nah, kita tidak pakai semuanya di sini. Kita hanya memakai scope, peak, hive, dan hadungnya saja. Nah, mekanismenya bagaimana? Nah, misalnya, kalau di data webhost itu kan kita punya yang namanya OLTP Layery, Penelit Transaction Processing. Itu yang meng-capture data. Nah, bisa kita capture dengan scope. Scoop akan meng-capture data dari data bisnis nasional itu, kemudian dia akan memuliskan di dalam BFS. Nah, data yang ada di dalam BFS, dia akan ditransformasikan. Kalau di dalam data webhost itu kan ada tahapan ITL ya? Extract, transform, dan load. Jadi, data-data yang diambil dan scope itu kan masih motor. Tidak standar. Nah, dia dibersihkan, di standarisasi, ditata dengan menggunakan PIC. Nah, kemudian PIC akan menuliskan kembali ke, aduh, melalui skema. Nah, data webhost ini, kalau misalnya kita membuat infrastruktur data webhost, kita harus punya skema. Sementara aduh, ini skema-less. 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 Males bikin skema maksudnya ya? Skema-less. Skema-less. Nah, skema di dalam aduh itu bisa dibuat oleh Hive. Jadi, Hive bikin skema, PIC ambil data, dia transformasikan data, disimpan ke dalam skema-nya Hive. Nah, kemudian dari Hive, dia dituliskan lagi ke dalam ADFS, dalam bentuk yang lebih standar. Nah, kemudian, nah, disini Hive itu selain berfungsi untuk membuat skema, karena dia SEL-based, nah, dia juga bisa digunakan untuk oil pola, atau online analytical processing. Jadi, dengan menggunakan scoop, PIC, Hive, dan handuk saja, kita sudah bisa membuat data webhost yang mungkin kemampuan komputasinya, kapasitas pengelolaan datanya, itu sama dengan kalau misalnya kita beli server data webhost yang mahal. My Oracle, IPR, dan lain sebagainya, kita bisa mengurang dengan hadung. Nah, integrasinya ini, ini gak perlu konfigurasi macam-macam. Karena mereka sudah secara nature didesain untuk berkolaborasi. Jadi, disini, PIC bisa mengakses ke Hive, datanya Hive. Hive bikin data, disimpan di HDFS, bisa diakses oleh PIC. Scoop bikin data, disimpan di HDFS, bisa diakses oleh PIC. Jadi, sangat simple sekali. Tidak perlu adanya mapping data, dan lain sebagainya. Ini contoh Scoop, jadi kita tinggal mengimport. PIC, ini ya. Nah, ini contoh PIC. PIC sangat simpel sekali. Jadi, script maprecus yang tadi sangat banyak, itu dia ditulis dalam bahasa PIC. Namanya PIC Latin, itu cuma segini. Cuma berapa baris saja. Nah, itu akan membuat kecaraan berfisien. PIC itu dibuat oleh engineer-nya Yahoo. Saya yang sekarang Yahoo sudah matisikan dokter mau ya, sepertinya ya. Nah, kemudian Hive. Hive itu dibuat oleh Facebook. Nah, dia digunakan, kekuatan utama dari Hive itu adalah dia support bahasa SEL. Jadi, bahasa SEL yang kita gunakan di MySQL dan lain sebagainya, itu bisa kita gunakan setelah langsung di Hive. Tanpa perlu adanya adaptasi apapun. Sama persis bahasanya. Nah, dia jalannya, ini aset itu Hive. Saya skip saja, oke? Nah, jadi Hive itu dia berjalan di atas Roman Line Interface. Kalau dilihat di sini, bahasanya sama persis dengan SQL. Create table, select table, join, dan lain sebagainya. Semua fungsi yang ada di SQL, itu support di Hive. Nah, di sini Hive digunakan untuk data warehouse, untuk data warehouse-nya, untuk skemanya. AOPIC itu digunakan oleh ETL-nya. Kenapa? Di dalam PIC, di dalam PIC itu kita bisa membuat UDF. Atau User Defined Function. Kita bisa membuat fungsi dalam bahasa pengurangan Java, Python, atau Skala untuk memproses data. Kemudian fungsi itu nanti dipanggil BIP. Enak sekali. Jadi kita bisa mengeluarkan data, mengubah update data sesuka kita. Karena itu sudah bisa terintegrasi dengan bahasa pengurangan. Nah, seperti ini yang data warehouse tadi menggunakan teknologi Hadoop. Nah, kemudian di luar Hadoop, itu juga banyak sekali tool yang berkembang. Nah, di sini tool-tool yang ada ini mungkin lebih powerful daripada framework aslinya Hadoop. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin pakai tool yang lain selain Hadoop. Nah, cara konfigurasinya seperti ini. Di Batch Layar kita punya pilihan seperti ini, di Serving Layar kita punya pilihan seperti ini. Nah, ini modal konfigurasinya sama dengan modal konfigurasinya yang ada di Hadoop. Nah, satu yang istimewa dari tool di luar Hadoop ini adalah Spark. Spark itu kayak berwisak, kayak penyihir. Jadi, dia mulai dari Serving Layar bisa, Serving Layar bisa, dia bisa digunakan dengan menggunakan query SQL, ada Spark SQL. Jadi, sangat powerful sekali Spark. Jadi, kalau misalnya teman-teman ingin mengaplikasikan big data, tapi nggak ingin pusing-pusing dengan banyak teknologi, pilihannya adalah Spark. Tapi, Spark ini, dia in-memory processing. Jadi, kalau teman-teman ingin menjalankan Spark, teman-teman harus punya RAM yang jumlahnya sangat, yang ukurannya sangat besar sekali. Karena semua data sebelum diolah oleh Spark, dia dipindahkan semuanya RAM. Jadi, tidak ada pembacaan disk, pembacaan garbuk disk ketika terjadi pengolahan di dalam Spark. Nah, kemudian, selain itu, ada banyak sekali teknologi stack yang lain, ataupun data processing framework yang lain. Salah satunya ini, smack stack. Mungkin teman-teman kemarin ada yang ikut workshopnya Mas Hesto, stack. Nah, itu kurang lebih sama dengan ini. Hanya di sini mungkin teknologinya lebih banyak. Karena di sini digunakan untuk manangani ke real-time data processing. Jadi, di situ ada Spark, yang tadi. Kemudian ada Mesos. Mesos itu adalah cluster management system yang digunakan untuk memanage cluster yang dibuat oleh Spark. Ada Haka. Haka itu toolkit untuk membuat aplikasi event-driven real-time. Kemudian ada Cassandra. Cassandra itu seperti HBase, tapi performanya jauh di atas HBase. Sesuai dengan hasil penelitian. Kemudian ada Kafka. Kafka itu messaging system ya. Jadi, untuk menggul, misalnya kita dapat message event dari Twitter, dari social media, dari log babysitter, itu akan di bypass, di, apa namanya, diambil oleh Kafka, dimasukkan ke dalam stack ini. Jadi, dia yang menjamin integritas dari sistem ini. Oke, toolnya banyak sekali, tapi bukan nanti saya sudah pakai semuanya ya. Jadi, bisa hanya mencoba berapa saja. Nah, kita pilih yang mana? Ya, kita pilih yang sesuai. Yang kita ingin saja yang mana? Asal itu cocok dengan kebutuhan kita, cocok dengan referensi kita. Kalau misalnya teman-teman mau mencoba teknologi data, saran saya adalah mulai dari Hive. Nah, Hive itu yang paling mudah. Sangat dekat dengan teknologi SGL. Nanti teman-teman bisa mengembangkan sendiri sesuai dengan kebutuhan. Ya, jadi, pilih yang cocok saja. Sama seperti ini, kalau siap, dia pakai gandang, mati dia lawan nama ya. Kemudian, kalau dia pakai pangan juga, dia tidak akan bisa menang di dalam beberapa bulan. Nah, itu kurang lebih. Mohon maaf, saya percepat banyak sekali yang saya had skip. Karena waktunya yang sangat terbatas. Insya Allah, mungkin nanti slide mungkin bisa saya share di internet. Baik, nah, jadi, saya tidak membuat slide ini semuanya dari awal. Jadi, ini beberapa referensi yang saya gunakan untuk membuat slide ini. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin belajar di tutorial point itu, itu bagus sekali. Tutorialnya simple, tapi cukup lengkap. jadi mudah-lagi. Baik, mungkin itu, mohon maaf, pokok lain. Saya tahu belum, mungkin kalau ada sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.